Jadi mesoterapi itu perawatan yang memasukkan vitamin atau serum ke dalam lapisan kulit Ada berapa jenisnya dari mesoterapi ini? Jadi itu ada dua macam, dua jenis Yang pertama pakai alat galvanik, yang kedua itu pakai jarum nano Apa bedanya antara jarum nano sama galvanik itu? Bedanya pertama dari prosesnya, terus kedua sampai ke dalam lapisannya Jadi kalau misalnya yang galvanik itu cuma di lapisan luar aja, lapisan epidermis Kemudian kalau yang jarum nano itu dia sampai ke lapisan epidermisnya gitu Terus dari caranya juga berbeda Cara kerjanya Gimana cara kerjanya tuh? Cara kerjanya ya Kalau yang galvanik dia lebih biasa, seperti biasa Dibersihin dulu wajahnya, kemudian di facial Kemudian baru dengan alat galvanik itu untuk memasukkan serumnya Terakhir baru dimasker Nah kalau misalnya yang jarum sama awalnya Dibersihin dulu, di facial, kemudian dia dimasker dulu Nah setelah dimasker, dia baru dikasih krim anestesi Setelah anestesinya bekerja, ditunggu sampai 20 menit Baru dengan pemasukan serumnya dengan jarum nano tadi Fungsi dari si mesoterapi ini apa? Fungsinya tadi itu lebih untuk pencerahan Satu pencerahan Nah, tapi kalau yang dengan jarum Itu dia ada 2 manfaat Selain untuk pencerahan, untuk permajalan kulit juga Dia untuk ini, lebih untuk ke scaranya Bopeng-bopeng yang bekas jerawat itu bisa mengembalikan si bopeng-bopeng itu Menurut pengguna yang sudah mesoterapi Saya dengar itu ya, katanya meso ini bisa membuat kulit glowing itu ya? Iya, ya emang Meso ini salah satu manfaatnya itu bikin lebih glowing Lebih cerah, lebih glowing, gak bercah Gimana ya, lebih glowing lah Apa itu dok yang nyebabkan ya meso itu sekarang ini? Mungkin iya sih, karena dari hasilnya emang lebih kelihatan Kalau untuk glowing-an Dari hasilnya emang lebih kelihatan mesoterapi ini Nah dok, selama meso itu ada pantangan yang gak boleh dilakukan? Ada sama pantangan Beda-beda ya, jadi tadi kan ada yang galvanic sama yang jarum Nah, kalau yang galvanic itu sebenarnya gak terlalu kayak yang jarum Paling dia 2 jam sampai 3 jam post treatment itu gak boleh kena air aja dulu Tapi kalau yang jarum ini lebih banyak pantangannya Pertama itu karena jarum kita berprinsipnya membuat perlukaan Nah, tapi perlukaannya itu bagus Tujuannya untuk merangsang kolagen tadi Nah, jadinya selama perlukaan itu gak boleh kena panas Pokoknya mau kena uang masakan atau matahari Itu gak boleh Terus, gak boleh berenang Terus, kemudian Gak boleh olahraga Karena kan kalau olahraga terlalu berkeringat Nah, nanti berkeringat itu nanti mengiritasi nanti si wajahnya Terus, wajah menggunakan samblong Terus, selama 1 minggu kering malang dan toner itu harus di-stop dulu Hmm, hmm Terus, selamat menikmati